selamat menikmati 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 Andrea segalain aku bakalan pake ini yang agak sedikit lebih kecil dibandingin Lameka blending brush aku bakalan pake fuzzy dan aku pake di outer corner gak keluar warnanya kita ganti warna on the grill udah pasti keluar gak sih aku pake on the grill di luar sedikit-sedikit aja kadang kita gak tau falloutnya kan sebanyak apa terus aku nanti tarik ke dalam fuzzy nya gak keluar bete banget sih ini lumayan banyak warna yang gak keluar aku kayak kurang suka kayak page smoothenya kurang keluar terlalu soft yang apa-apa ini dikit-dikit aja dulu pokoknya kalo pake eyeshadow apalagi kalian mau pakenya tuh kayak yang glam gitu misalkan jangan kayak terlalu sering eh jangan terlalu banyak karena nanti akan bahaya kalau misalkan ternyata kalau misalkan ternyata gak sesuai ekspektasi kalian terus juga tapi ke warna gelap ya bahaya banget jadi be careful guys dan sering-sering di blend biar warnanya gak patah sekarang aku akan pake juga di sebelah kanan aku jauh lebih gampang kalo tadi gak pake fuzzy dulu nah cuman hitamnya tuh kan dia bukan hitam banget jadi pada saat di blend langsung kayak ilang gitu warnanya tetep cantik cuman kayak langsung ilang nah saran aku kalo kalian pake eyeshadow kalo matanya kecil itu jangan ditarik ke samping jadi kayak segini aja supaya dia fokusnya di mata kalian biar jadi lebih dalam kalo kalian ke sampingnya nanti jadi lebih panjang mau ntar jadi kayak kurang kebuka gitu nah setelah jadi nih kiri kanannya sama aku bakalan pake yang peach passion di bagian mataku yang sebelah sini hmm palatnya banyak oke kayaknya pake brush tuh jadi gak cantik aku akan pake tangan aja nah pake tangan tuh jauh lebih keliatan lah katanya dulu tuh ya aku tuh sebenernya pengen banget punya Too Faced yang cokot palat cokot bareng kalau gak salah cuman dulu tuh ya ampun untuk Sephora tuh cuman buat nyobain doang sih gak pernah kepikiran buat beli karena mahal banget kan barang-barang di Sephora akhirnya puji Tuhan sekarang pas udah bisa beli makeup jadi lebih wise lagi beli makeupnya faultnya lebih dikit kalo pake tangan kalo pake brush tadi jatuh-jatuh tapi ini bagus banget sih warna yang peach passionnya ini warnanya lumayan ngebantu sih sekarang aku akan blend lagi biar gak kayak empuk gitu dia tuh warnanya kalo di kamera gak sekeliatan gitu tapi kalo diliat langsung keliatan aww temen banget kesel kayaknya kita harus hapus dulu makeupnya oke guys karena aku stress banget jadi aku akan hapus terus makeup aku ini kalo pake eyeshadow jangan pake look foundation dulu sih sebenernya karena eh tapi ini lah yang terjadi oke karena kita udah beralah untuk ngelapus makeup sekarang aku akan emm lanjutin lagi apalagi yang kurang ya aku akan coba pake di under eye gak mudah gak feel aku akan coba pake yang peach passion peach passion peach passion ke bawah mata aku disitu tambahin yang on the grill sedikit tambahin yang on the grill sedikit tambahin on the grill lagi di atas mirror smokey nya tetep bagus bagian depannya tuh kayak yaudah di blend nicely aja karena nanti kita mau tambahin warna gitu oke sekarang aku tau cara pakenya kalo pake brush itu di tap tap aja guys oke ini beneran kayak masih smokey look gitu setelah itu pake warna apa ya setelah itu aku akan pake peach eyes untuk di bagian inner corner sama di bagian bawahnya bagi ada aja biar kamu paham flaky banget gak suka kita smooth them out bang 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 oh my god i am drying okay i am drying i am drying jadi kali ini aku akan pake eyeliner dari Melee New York yang hyper sharp liner aku tuh sebenernya kayak masih fix feeling sih sama bagian bawah matanya kurang cantik gitu loh karena emang rambut aku hari ini tuh masih juga jadi kayak pas gitu abis itu ini setelah ini kering aku akan pake blue mata palsu L absolute 2113 artisan buat di blue mata aku abis itu aku akan pake total temptation dibantu dengan shoe yumura ini all time favorite nya orang-orang untuk bulu mata and okay okay beauties jadi akhirnya aku udah rapihin ini aku blush on aku lagi sekarang aku akan contour hidung aku karena tadi sempet ya kayak ilang yang bakalan contour aku akan keep my makeup matte biar fokusnya tetap di mukanya nah abis itu aku bakalan pake ini alchiskin matte lipstick yang roseyna aku bakalan top pake gobang lipgloss yang daydreaming tadaaa ini dia hasil looknya tadaaa ini dia hasil looknya overall review dari aku adalah kalian udah ngeliat sendiri pas di swatch tuh warna semuanya cantik banget tapi pada saat di apply di mata ternyata ada banyak banget yang memang harus punya ekstra effort atau memang simply gak works aja terus memang ada beberapa yang fallout tapi again yang fallout tuh beberapa memang warnanya yang glitter yang kayak gitu-gitu yang memang biasanya tuh pasti akan fallout juga sebenernya mostly whichever brand dan ini menurut aku dia punya 3 4 deh after 4 finish yang satu itu ada ada sweat ada matte ada glitter sama ada shimmer dia gak stayed itu di produknya tapi that's what i can feel about this product apakah ini worth it untuk 700 ribuan sebenernya worth it atau enggaknya itu depends karena memang produknya sendiri untuk sebuah produk to face ya itu kan sebenernya banyak banget yang ngeluarin eyeshadow dan aku belum pernah nyabung sebelumnya tapi untuk 700 ribu which sebenernya gak berjauh sama Anastasia Beverly Hills menurut aku so far so good tapi memang ada beberapa part yang agak sedikit susah untuk di work on but overall masih baik-baik aja terus juga sama menurut aku karena ini warnanya kan cool tone semua salah apa enggak sih sebenernya ya kalau misalkan kalian mau cari tau tone kalian kayak apa itu learning by doing sih karena menurut aku aku juga ngerasa meskipun aku lebih suka pake yang warm tone aku pake cool tone kayak gini aja aku tetep happy karena warnanya masih tetep bagus di aku juga terus mungkin juga tetep bagus jadi aku gak ada kayak problem antara cool atau warm tone nah kalian mau beli ini udah ada di Sephora harganya berapa exactly aku akan catat nanti di video ini dan juga di description box tapi other than that thank you so much guys for watching aku akan list semua produk yang aku udah pake di muka aku and thank you so much guys for watching jangan lupa untuk like, subscribe, share dan list di comment box kalian mau aku cobain produk apalagi and share news gang hope you like what I share, bye